Pemeriksaan perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka, kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Selanjutnya, seperti apa pergerakan saham hari ini? Kita terhubung dengan analis Mirai Asset Sekuritas, Kristi Natasha. Selamat pagi, Mbak Kristi. Halo, selamat pagi, Mas Cikal. Oke, Mbak Kristi, tadi kita sudah simak IHSG di zona hijau, di mana sebetulnya banyak sentimen yang membayangi, seperti ketidakpastian dinamika situasi global. Nah, ini apa yang mempengaruhi pergerakan IHSG pada pagi ini? Kalau saya lihat, hari ini untuk pergerakan IHSG akan terdurung untuk bergerak mix. Walaupun saat ini dibuka hijau, masih ada potensi untuk penurunan IHSG. Karena mengikuti dari penurunan Dow Jones semalam yang turun hampir 800 poin, karena ketakutan pasar akan inflasi, akan masih berlanjut sebagai hasil dari perang dari Rusia dan Ukraina. Dan selain itu, investor juga semakin khawatir akan harga energi yang lebih tinggi, yang berasal dari konflik Rusia-Ukraina ini akan memperlambat ekonomi dan juga meningkatkan inflasi. Selain itu, kemungkinan stakplasi di mana kondisi ekonomi yang ditujukan dengan ketumbuhan ekonomi yang melemah dan angka pengangguran yang tinggi saat ini juga terjadi bersama dengan kenaikan harga-harga, di mana ini ditakutkan oleh pelaku pasar. Oke, tadi kita simak sempat naik ya di 6.900, kemudian tidak lama turun kembali di 6.800. Ini bagaimana? Apakah nanti sampai di penutupan bisa ditutup di level 6.900-an, Mbak Christine? Saya lihat hari ini akan lebih cenderung untuk terkoreksi ya IHS, karena kita juga melihat bahwa perang di Ukraina juga masih menjadi bayang-bayang dari rilis bata pasar tenaga terjadi Amerika Serikat yang memberikan indikasi ekonomi AS mampu untuk menghadapi pukulan saat ini, ini terbayang-bayang oleh perang saat ini juga. Di mana juga kita lihat dari pasar obligasi imbal hasil atau yield, surat utang dari pemerintah Amerika Serikat atau US Treasury Note yang bertenor 10 tahun juga turun 10 basis point menjadi 1,7 persen. Dan selisih yield spread antara surat utang pemerintah Amerika Serikat yang bertenor 2 tahun dan 10 tahun juga saat ini telah menipis kurang dari 25 basis point. Dan kita melihat bahwa indeks akan bergerak-gerak dengan kecenderungan menemang untuk menguji support di 6.800 dan jika gegau bertahan di level tersebut akan buka peluang indeks untuk membentuk ending diagonal yang merupakan indikasi untuk pemberikan arah di mana support selanjutnya itu indeks berada di 6.730. Oke, untuk dari The Fed sendiri, Gubernur The Fed, ini Jerome Powell sudah cukup agresif ya, menaikkan suku bunga 25 basis point. Bagaimana pergerakan IHSG menghadapi suku bunga The Fed ini? Apakah memang cukup punya, apa ya, endurance-nya cukup baik untuk IHSG ini? Memang sebelumnya setelah meeting dari Fed Chair Jerome Powell di FOMC meeting last Januari, market telah memprizing bahwa 90% probability that Fed rate hike itu akan sebesar 50 basis point di Maret 2016, dan di mana untuk tahun 2022 totalnya itu adalah 160 basis point. Namun setelah invasi dari Rusia terhadap Ukraina, saat ini market factor ini hanya 25 basis point Fed rate hike, dan juga total kenaikan dari Fed rate hike yang lebih kecil yaitu 140 basis point di tahun 2022. Secara historical, during the beginning of Fed tightening cycle, US equity index experience correction setelah keputusan pertama dari Fed rate hike, namun yang menarik di sini adalah bahwa during several historical Fed tightening cycles, IHSG tidak mengalami koreksi yang cukup signifikan walaupun US equity market menurun. Dan kita melihat bahwa untuk upcoming Fed tightening cycle tidak akan memberikan dampak negative impact yang signifikan terhadap pergerakan dari Indonesia Equity Index atau IHSG, karena kita melihat bahwa adanya pertumbuhan unix dari equity dari Indonesia akan cukup kuat di tahun ini karena positive impact dari favorable commodity prices. Oke, dari analisis Anda, ini kenaikan untuk suku bunga acuan dari The Fed ini akan terjadi berapa kali? Kita melihat kenaikan suku bunga ini mungkin akan dua kali sih, satu sampai dua kali. Oke, ini untuk data tenaga kerja di Amerika ya, ini kan di atas ekspetasi. Ini apakah juga menjadi katalis untuk kenaikan suku bunga acuan The Fed? Kita melihat memang data non-farm payroll memperlihatkan bahwa ekonomi Amerika Serikat menambah 678.000 pekerja baru di bulan Februari, di mana ini lebih tinggi daripada ekspetasi yang sebesar 423.000 dan juga penambahan pekerjaan selama bulan Februari yang sebesar 491.000. Jadi memang di atas ekspetasi sedikit, ini memang sedikit banyak mempengaruhi kenaikan Fed rate high. Namun kita melihat juga ini karena adanya orang Rusia-Ukraine yang juga memberikan pengaruh juga terhadap kenaikan Fed rate, di mana kalau saat ini kita lihat kenaikannya tidak akan sebesar sebelumnya. Oke, data inflasi Amerika juga akan segera dirilis. Ini apakah akan kembali cetak rekor sebelumnya terjadi di Januari ya, Mbak Tristin? Ya, kita melihat karena kenaikan harga komoditas ini akan berimbang terhadap data inflasi di Amerika Serikat dan kita perkirakan memang inflasi Amerika Serikat akan mencetak kenaikan tertinggi lagi. Oke, kita ke domestik. Ini pekerjaan juga akan dirilis ya sejumlah data ekonomi domestik seperti cadangan devisa. Ini apakah menjadi motor penggerak juga untuk pergerakan IHSG? Ya, memang kalau kita lihat karena cadangan devisa kita yang cukup baik, karena juga ekspor komoditas kita juga cukup bagus dengan perang Rusia-Ukraine saat ini yang memberikan dampak positif terhadap ekspor-ekspor komoditas Indonesia seperti palm oil, ini juga memberi sedikit sentimen positif. Makanya Indonesia saat ini cenderung lebih resilien jika dibandingkan dengan negara tetangga lainnya. Karena kita basisnya itu adalah komoditas untuk Indonesia. Oke, di tengah perang Ukraina-Rusia, ini jelang kenaikan skumlah devet, ini capital inflow juga masih cukup deras. Ini dari analisis Anda seperti apa? Capital inflow untuk Indonesia, ya kita lihat capital inflow masih saat ini cukup bagus memang kalau kita lihat karena Indonesia ini basisnya itu adalah komoditas ya. Jadi kita masih tidak terlalu khawatir. Jadi walaupun risiko geopolitik memicu khawatiran inflasi di berbagai dunia sana, kita melihat bahwa Indonesia masih salah satu negara yang diuntungkan karena kenaikan harga-harga komoditas. Oke, ini yang menarik. Sejumlah emitter perbankan ini sudah membagikan deviden. Ini saran Anda untuk investor ya di musim bagi-bagi deviden ini seperti apa? Kalau saya lihat untuk perusahaan-perusahaan yang membagikan dividen saat ini, kita menyarankan buy on it untuk saham-saham tersebut karena memang potensi pembagian. Dividen cukup dapat memberikan hasil atau return yang cukup baiknya untuk para investor saat ini. Oke, untuk dari sektor rekomendasi Anda dari sektor perbankan ini seperti apa? Saat ini kita juga masih overwrite untuk sektor perbankan ya karena kita melihat karena loan growth tahun ini yang akan improve juga jadi dibandingkan tahun lalu karena ada perbaikan ekonomi karena saat tahun ini kita melihat juga ada ekonomi yang bergerak lebih baik karena juga kita lihat dari COVID-19 situasi yang saat ini juga sudah membaik dan juga vaksinasi yang sudah berjalan dengan baik dan gustar juga saat ini juga sedang berjalan kita melihat ekonomi Indonesia masih akan bergerak sehingga kita melihat bahwa loan growth juga akan lebih baik di tahun 2022 sehingga kami merekomendasikan overwrite terhadap perbankan besar. Oke, selain perbankan tadi sudah Anda breakdown, kemudian sama apa lagi yang menjadi primadona ya di musim bagi-bagi deviden ini? Kita melihat saham selanjutnya itu adalah LPPS karena tahun 2022 perusahaan juga menargetkan untuk membagikan dividen yang lebih tinggi sehingga 500 per share. Lalu kita juga melihat saham-saham komoditas seperti NKP, Tekim di mana harga pop yang naik signifikan tahun ini juga akan memberikan efek positif terhadap perusahaan ini. Lalu kita juga melihat saham yang tingginya permintaan pop nitrogen di virusnya juga salah satunya dikibatkan tiba-tiba masa menabur ketika masuk ke peralihan dari musim gini ke musim seming di mana saat ini kita melihat permintaan dari pop nitrogen juga meningkat dan memberikan efek positif terhadap saham. Lalu kita juga menyukai CPO karena harga crude palm oil atau CPO yang saat ini kembali melesat di awal pekan. Kita melihat ini seiring melonjaknya harga komunitas dunia diantaranya juga ada minyak dunia yang menyentuh level dunia sejak tahun 2008 dan kita juga menyukai medko saat ini karena juga kenaikan dari harga oil. Baik, terima kasih Mbak Christine atas informasi serta analisisnya. Demikian Pemirsa Analis Mirai Asset Sekuritas, Christine Natasha.